Ketika informasi lainnya, pemirsa Bupati Rokan Hulu Sukiman secara resmi berutup MTK ke-24 tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Ya, perutupan MTK ke-24 tingkat Kabupaten Rokan Hulu digelar di Estaka MTK Kabupaten Rokan Hulu. MTK ke-24 tingkat Kabupaten Rokan Hulu sudah berlangsung selama 5 hari. Dalam perhelatan MTK ke-24 kali ini, Kejumatan Rokan 4 Gotoh keluar sebagai juara umum dan berhasil membawa piala bergilir MTK ke Kabupaten Rokan Hulu. Di susul Kejumatan Kunto Darussalam, meraih peringkat 2 dan Kejumatan Tambusai berada di posisi ketiga. Bupati Rokan Hulu Sukiman mengatakan, pelaksanaan MTK di Rohul berjalan aman dan lancar. Bupati berharap, kedepannya untuk para juara agar mempersiapkan diri untuk mengikuti perhelatan MTK tingkat provinsi yang diagendakan pada bulan April mendatang. Bupati Rokan Hulu Sukiman juga berharap agar seluruh masyarakat Rokan Hulu bisa mengamalkan dari yang dipelajari.